berikut ini cara untuk menyembunyikan aplikasi di hp samsung sebenarnya kalau samsung itu ada tiga cara untuk menyembunyikan pertama cara ini kalau ada tempat yang kosong di home screen ini kalian bisa teka lama nah teka lama pilih pengaturan kalau tidak ada tempat kosong gunakan dua jari seperti ini ciutkan ke dalam pilih pengaturan yang ini pilih sembunyikan nah ini kalau misalnya kalian ingin menyembunyikan misalnya google map pilih google map pilih selesai maka google map akan tersembunyi yang ini tadi untuk mengembalikan di tempat yang sama buang aplikasi ini disembunyikan pilih selesai pengaturan itu bisa juga di bagian pengaturan kemudian biasanya di layar depan nah yang ini cara kedua itu pakai yang namanya mode folder aman kalau support tapi tidak semua samsung ada folder aman nah disini folder amannya belum muncul pilih aku tiga titik pilih edit tombol cari folder aman nah yang ini folder aman tarik tekan lama tarik ke bawah pilih selesai folder aman ini sebenarnya seperti ruang kedua saja jadi kalau kalian ada aplikasi yang sangat di privasi install aplikasinya di folder aman misalnya folder aman aktifkan pilih lanjutkan membuat folder aman tapi ini sangat lama membuat folder amannya karena kita harus nge-set yang namanya password intinya itu seperti ruang kedua nah disini saya abaikan karena prosesnya sangat lama kalau kalian ingin menyembunyikan aplikasi silahkan install aplikasi dalam folder aman tersebut dia biasanya muncul di antara ini pas kita selesai mengaturnya kemudian kalau tidak ingin pakai podal aman itu bisa pakai yang ini pengaturan buka pengaturan Samsung nya kemudian pilih fitur lanjutan nah disini ada namanya game launcher game launcher ini kemudian misalnya saya akan menyembunyikan aplikasi tiktok buka game launcher yang baru-barusan di diaktifkan kemudian lihat pengaturannya itu di lainnya di sudutkan bawah lainnya pilih pengaturan nah di tampilan aplikasi game ini buat ke di game saya saja jadi apabila kita masukkan aplikasi ke dalam game launcher di sini di game saya pilih akun tiga titik pilih tambahkan game tambahkan tiktok pilih tambahkan ke pustakaan game saya nah tiktok yang di sini tadi hilang karena tersembunyi di game launcher jadi untuk mengembalikan kalian bisa pilih game saya teka lama ini ada pilihan hapus dari game launcher nah tiktoknya pasti kembali nah yang ini nah folder aman ini tadi nah seperti ini harus bikin pola dulu bikin pola kalian bisa bedakan dengan pola kunci layar karena sangat berbeda pilih konfirmasi nah bisa kalian lihat kalau kalian ingin menyembunyikan aplikasi di sini bisa caranya itu pilih tambahkan nah bisa tambahkan aplikasi yang lain misalnya yang ini pilih tambahkan nah akan ada di sini akan ada dua aplikasi di sini di sini satu di sini di folder aman satu yang ini pengaturannya itu di akun tiga titik pilih pengaturan ini ada kunci otomatis folder aman setiap meninggalkan aplikasi nah seperti itu ini ada aplikasi tersembunyinya ini dari sini bisa kita hapus kalau kita mungkin mindahkan WhatsApp ke sini datanya tidak akan ikut dia jadi harus login ulang itu saja tiga cara untuk menyembunyikan kalau memang support kedua ketiga fitur tadi semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati